Saudara dua anggota TNI lolos dari hukuman mati dalam sidang fonis kasus penyelundupan sabu 75 kg majelis hakim pengadilan militer Medan memfonis keduanya hukuman seumur hidup. Sertu Yalpin Tarzun dan Praturian Hermawan bersujud dan menangis usai hakim pengadilan militer membacakan fonis. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan diberhentikan dari militer dalam kasus penyelundupan 75 kg sabu dan 40 ribu butir ekstasi. Ponis ini lebih ringan dari tuntutan auditor militer yakni hukuman mati. Dan itu terhadap terdakwa satu dijatuhi pidana pokok, pidana penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas medar. Untuk terdakwa dua dijatuhi pidana pokok, pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Seperti kita ketahui pada sidang sebelumnya, auditor militer menentu terdakwa dijatuhi pidana pokok, pidana mati dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terima kasih telah menonton!